wow semoga teman-teman semuanya sehat-sehat ya amin nah teman-teman kali ini kita mau bikin menu simple murah meriah rasanya enak bikinnya juga sangat mudah tempe, tahu, dan telur bacem mau tau kan cara bikinnya? so tonton terus ya teman-teman video ini sampai selesai jangan lupa subscribe, like, komen yang positif serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku berikutnya terima kasih langkah pertama kita siapkan tempe ini sebanyak kurang lebih 250 gram kemudian tempenya ini mau aku potong persegi seperti ini ya teman-teman nah untuk bentuk atau ukuran dari tempenya ini bisa disesuaikan dengan selera saja ya teman-teman nah kira-kira seperti ini hasilnya lalu ini tempenya kita sisikan dulu berikutnya siapkan 6 butir telur rebus dan ini telurnya sudah kita kupas ya teman-teman kemudian ini ada 7 buah tahu putih dan kalau teman-teman mau menggunakan jenis tahu lainnya seperti tahu kuning itu juga boleh ya teman-teman berikutnya kita bikin bumbu halusnya siapkan blender kemudian masukkan 9 siung bawang merah 7 siung bawang putih kalau bawang putihnya sudah lalu masukkan juga 5 buah kemiri 1 sandok teh ketumbar nah teman-teman supaya bumbunya lebih mudah halus kita tambahkan juga 6-7 sandok makan minyak goreng kalau sudah lalu bumbunya ini kita blender sampai halus ya teman-teman nah ini bumbunya sudah halus lalu ini bumbunya kita sisikan dulu berikutnya kita mau goreng tempe dan tahunya dulu panaskan minyak goreng secukupnya kemudian kita goreng tempe dan tahunya ini sampai golden brown ya teman-teman jangan lupa supaya matangnya merata tempenya ini kita balik ya nah teman-teman kalau tempenya sudah golden brown seperti ini tempenya ini kita angkat ya teman-teman nah teman-teman ini tempenya sudah selesai digoreng lalu ini tempenya kita sisikan dulu lalu lakukan dengan cara yang sama goreng juga semua tahunya sampai golden brown ya teman-teman nah teman-teman kalau tahunya sudah selesai digoreng lalu kita lanjut ke langkah yang berikutnya panaskan minyak goreng dalam wajan secukupnya kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan sebelumnya nah teman-teman ini sambil diaduk kita tumis bumbunya sampai harum nah kalau sudah tercium bau harumnya kemudian kita masukkan satu batang serai yang sudah digeprek satu ruas lengkuas yang sudah digeprek kemudian masukkan juga 3-4 lembar daun salam ya teman-teman kemudian ini kita tumis sampai benar-benar harum dan golden brown ya teman-teman nah teman-teman ini bumbunya sudah harum banget dan juga sudah golden brown lalu kita masukkan satu liter air putih dan tepat airnya ini aku gunakan wadah untuk menghaluskan bumbu sebelumnya ya teman-teman lalu ini kita aduk sebentar kemudian masukkan 7 sendok makan kecap manis kalau kecap manisnya sudah lalu masukkan juga 50 gram gula merah kemudian ini kita aduk sebentar dan ini aku mau langsung masukkan seasoning ya teman-teman masukkan 2 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur 1 sendok teh penuh garam halus kemudian ini kita aduk sebentar supaya garam dan kaldu bubuknya laruti ya teman-teman nah kalau sudah diaduk kemudian kita masukkan tempe, tahu, dan juga telurnya ya teman-teman nah kalau sudah lalu ini kita masak sampai airnya ini menyusut ya teman-teman oh ya teman-teman untuk memastikan tempe, tahu, dan juga telurnya ini terendam air kuah ini boleh kita aduk sesekali secara perlahan saja supaya tempe, tahu, dan juga telurnya ini tidak hancur ya teman-teman nah teman-teman kalau airnya ini sudah dipastikan menyusut dan sudah menyerap ke dalam tahu, tempe, dan telurnya ini boleh matikan air ke kompornya lalu kita angkat dan sajikan tempe, tahu, dan telur bacemnya sudah ready tampilannya ini masya Allah sangat menggugah selera ya teman-teman tempe, tahu, dan telur bacem ini cocok banget didikmatin bersama nasi hangat dan tidak-tidak cobain jujur di teman-teman ini rasanya benaran enak banget ada rasa asin, manis, dan juga sangat gurih dimakan bersama cabai rawit juga rasanya makin mantap ya teman-teman wah teman-teman harus rekuk ya resep tempe, tahu, dan telur bacemnya karena selain rasanya yang enak bahan dan cara bikinnya juga sangat mudah oh ya teman-teman bagi kalian yang belum sempat mencatat resepnya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi oke teman-teman silahkan dicobain ya dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat bantu share ya teman-teman ke sosial media kalian lainnya terima kasih banyak ya teman-teman telah menonton video ini sampai selesai sekian dulu video dari aku semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barokallahu wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati